Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hadirin yang dimeryakan Allah kajian kita tema yang kita kaji sesuai dengan urutannya adalah Aksamus sholawati minjihatil al-zaiwaniqoman ar-ba'atun bisa dibuka di kitab halaman di sini hal 28 dibawah ada tema Aksamus sholawat sholawat di sini tentunya maksudnya adalah sholat ya jadi Aksamus sholawat artinya pembagian-pembagian sholat minjihatil azan wal-ikoman ditinjau dari segi azan dan koma ar-ba'atun ada empat macam ada empat klasifikasi al-awal yang pertama kismun ya walaupun tidak ada harokatnya kecuali mim aja yang ada domatennya tapi bacanya harus pas karena kalau dibaca kismun atau dibaca posamun ini maknanya jauh sekali beda bedanya kalau dibaca kismun tadi artinya adalah bagian ya satu bagian tapi kalau dibaca posamun artinya hibiran misalnya kalau ada orang punya istri dua tiga sampai empat itu berapa posamun berapa kali hibirannya berapa hari itu bahasa Arabnya posamun sinnya disukunkan dan kopnya dipatahkan sementara kalau posamun kopnya fathah sinnya fathah mimnya domaten itu artinya sumpah jadi kalau posam itu artinya sumpah kalau posamun artinya giliran tapi kalau kismun artinya bagian yusannu fihil azan wal ikomak disunatkan padanya azan dan ikomak tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kaitan dengan sholat-sholat yang kita lakukan ini berkenaan dengan azan dan komaknya ada empat klasifikasi jadi bagian yang pertama dari empat itu adalah yusannu fihil azan wal ikomak disunatkan padanya dikumandangkan azan dan dibacakan ikomak wahual maktubatul khomsu wal jum'ah yaitu pada sholat-sholat lima yang dipardukan maksudnya ya lima kali sholat pardu yang ini ya suhur asal maghrib isya suhuh itu namanya al maktubatul khoms lima waktu yang dipardukan wal jum'ah demikian juga sholat jum'ah atau istilah kita jum'atan ya sholat jum'ah ini yang lima waktu sholat pardu tadi ditambah dengan sholat jum'ah itu disyariahkan disunahkan disitu ada azan sekaligus ada ikomak ya itu sudah kita maklumi ya ini begitu waktu waktunya masuk dikumenangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar dan seterusnya kemudian ikomak Allahu Akbar Allahu Akbar dan seterusnya itu bagian yang pertama yang dikumpulkan azan ada ikomak ada yaitu pada sholat yang lima waktu dan sholat jum'ah kemudian kita lanjutkan asrani yang kedua ismun yusannufihil ikomak dunal azan bagian yang kedua ini disunahkan padanya ikomak saja dunal azan tidak disunahkan untuk azan tidak disyariahkan adanya azan yang ada hanya omak saja di tempat yang mana huwa huwa yaitu idha jama'a baina sholatain apabila seseorang menjama ya nyebutnya jangan keliru ada jama'a ada jima'a ada istima'a jadi kalau bedanya kalau jima'a itu bapak agak paham ya kalau istima'a artinya meeting rapat kalau jama'a ini artinya menghimpun dua sholat di satu waktu itu namanya menjama'a jadi idha jama'a baina sholatain apabila seseorang menjama'a menghimpun di antara dua sholat di waktu yang sama ya apakah jama'a takdim atau jama'a tahil bedanya kalau jama'a takdim mendahulukan berarti asr ditarik ke waktu zuhur atau isyak ditarik ke waktu maghrib itu namanya jama'a tahil tapi kalau misalnya zuhur ditarik ke waktu asr itu namanya jama'a tahil atau maghrib ditarik ke waktu isyak karena diakhirkan dilakukannya maka namanya jama'a tahil jadi ketika seseorang menjama'a kan antara dua kali seorang atau ketika seseorang mengkodok beberapa sholat pargu secara terus-menerus secara berturut-turut mutawaliyah maka disini ya artinya dalam masalah yang baru disebutkan adalah yu'adzino seseorang itu azan lil'ulah untuk sholat yang pertama saja misalnya tadi menjama'a antara zuhur dengan asr asr ditarik ke zuhur yu'adzino seseorang itu biasanya kita ketika di Arafah menggunakan jama'a takdim ya tapi kalau di Muzgalifah jama'a tahil abdulnya nah jadi ketika kita menjama'a kan sholat antara zuhur dengan asr dimana asr ditarik ke waktu zuhur yang disunatkan yang disyarakan azan hanya di sholat yang pertama karena jama'a takdim jelas zuhur dulu dilakukan ya dengan sepakat para ulama maka berarti sebelum sholat zuhur dilakukan disunatkan azan tul ya setelah azan dan seterusnya kemudian kita umat sebelum sholat zuhur nah kemudian kan setelah biasanya kita kosor juga diringkas ya karena dalam keadaan ia safar jadi setelah kita selesai dua rupaat sholat zuhur ketika kita jama'a tadi setelah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah kemudian kita berdiri berdiri lagi untuk sholat asar nah ketika berdiri untuk sholat asar itu disini hanya disyariatkan hanya komat sektor tidak disyariatkan untuk azan jadi azannya hanya yang pertama di awal tadi sebelum zuhur jadi kalau untuk asarnya berarti gak azan lagi tapi langsung komat demikian juga ketika mengkodok sholat sholat padu jadi antara sholat padu kita kodok tadi hanya komat saja sunatnya tidak digunakan azan tidak membaca atau memandangkan azan jadi bahwa yu azinu lil ula wa yuqimu lil uli jadi ia melakukan azan pada sholat yang pertama saja sementara wa yuqimu lil uli ia beri komat lil uli itu untuk keseluruhan sesudah tadi yang pertama itu hanya komat tidak azan lagi itu bagian yang kedua jadi ada yang kumplit azan dan komat seperti sholat padu dan jumat ada yang cuma komat saja tanpa azan ketika kita jama hanya di rokat pertama rokat yang keduanya atau sholat yang keduanya ya ini asar misalnya itu hanya komat saja tanpa azan yang bikin yu ketika mengkodok yang berturut kemudian yang ketiga kismun yusanu fihin nida'u dunal azan wa iqomah ada bagian yang ketiga yusanu disunahkan fihin padanya an nida'u seruan seruan atau panggilan nida'u ya dunal azan wa iqomah tidak disyariatkan adanya azan dan komat wahuwa dan yaitu finna wafili pada sholat 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 alatitushru'u fihal jama'atum yang disyariatkan padanya sholat berjama'at disini di berikan contoh ya dengan kafli tashbih kalidain contohnya seperti dua hari raya jadi kafli ini istilahnya tashbih bukan tashbih artinya untuk mensucikan tapi sinnya sin besar haknya hak besar dari shabaha yushabihu tashbihat artinya tashbih untuk menyerupakan untuk menyepertikan untuk mengumpamakan masih ingat dalam alfi'i ibn malik yang kurang lebih seribu baik itu dikatakan ada baik shabih bitafin wa biha ta'lilu kod yuqna wazza'idhan hitafin waron artinya dengan tab itu adalah shabih bitafin menjadi adat untuk alat untuk menyerupakan jadi disini dikembangkan dikemukakan contoh seperti kalidain ya kalidain ini seperti sholat dua hari raya yang dimaksud dengan dua hari raya adalah idul fitri dan idul adha itu hidayah ini singkatnya dua hari raya wal khusufain dan dua sholat dua gerhana khusuf ya cuman biasanya dalam ilmu fikih seperti dalam minhajul toli ini karya imam nawaf yang telah diberikan syarah komentar oleh imam khutib asyarbini dengan kitabnya mugnil muhtaj 4 jilid atau imam shamsuddin ar-hoffli dengan kitabnya nihayatul muhtaj 10 jilid atau dengan oleh shaykh ibn hajar al-haytami dengan kitabnya tuhfatul muhtaj yang 10 jilid itu itu menggunakan istilahnya kalau membedakan antara gerhana bulan dengan gerhana matahan teknologi kalau gerhana bulan dibunakan khusuf 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 wah menjadi gerhana terakhiri Tapi kalau khusuh pulkomar gerhana bulan Namun ketika ditasniahkan untuk dua gerhana Dikemukakan dengan istilah khusuh pain Ya bukan khusuh pun tapi khusuh pain artinya dua gerhana Baik gerhana bulan maupun gerhana matahari Kayakur maka ia mengucapkan masalah umpamanya Di sholat al-eid untuk sholat hari raya Sholat al-eid rahimakumullah Ini bentuk daripada nida Jadi kata-kata sholat al-eid rahimakumullah Bukan azan Bukan umat Akan tapi istilahnya nida Dan ini disunatkan hukumnya Mengucapkan nida Dalam sholat Idul fitri Atau idul adha Gerhana matahari Atau gerhana bulan Atau termasuk sholat istisqa Karena sunat di berjamaah Itu digunakan nida Yaitu sholat al-eid rahimakumullah Mungkin diantara bapak ada yang bertanya dalam hatinya Kenapa Dinasurkan sholat al-eid Tidak sholat al-eid Tidak sholat al-eid Oleh kalian sholat hari raya Jadi karena akimu Ketika sholat hari raya Baik itu idul fitri atau idul adha Ketika sholat berhana Baik itu berhana bulan atau matahari Juga sholat istisqa Itu digunakan Disunahkan Menggunakan nida Namun Artinya tidak dibacakan Atau dikumpanakan Adzan dan komad Ya Ini tentunya Nida ini bagi sholat-sholat sunat Yang disyariahkan untuk berjamaah Nah kemudian yang Yang keempat Yang keempat ini Kismun layusanu fihil azan Walal iqomah walah nida Bagian yang keempat ini Layusanu tidak disunatkan Fihi padanya Al-azanu azan Walal iqomah tidak disunatkan Pula baca komad Walah nida'u Dan tidak sunat pula dibacakan Nida atau seluat Pokoknya Nggak ada azan Komad nggak ada Nida juga nggak ada Walhoa yaitu Fina wafili pada sholat-sholat sunat Allatila tushra'u piha jamaah Yang tidak disyariahkan padanya Sholat berjamaah Disini dicontohkan Takduha Seperti sholat duha Walhoa wafili Dan sholat wafili Atau kutiyah nggak diah Disitu Kita misalnya mau sholat duha Nggak disunatkan Azan dulu Komad dulu Nidak juga Ya sholat Tuhat Wahim hafumullah Nggak ada Jadi Ajan tidak Komad tidak Nidak Jadi ada Empat macam Berkaitan dengan masalah Adhan dan komad dalam sholat Sekali lagi Ada yang disunatkan azan Sekaligus komad Itu ketika Sholat pardun yang lima Dan jumat Yang kedua Ada yang disunatkan Komad aja Tanpa azan Yaitu ketika kita Sholat jamaah Zuhur dengan asal Hanya Adhan di sholat pertama saja Nah Sholat yang kedua Ini asalnya Hanya komad saja Tidak disyariatkan Azan Yang ketiga Hanya Nidak Seruan Tidak disyariatkan Azan dan komad Seperti Ketika sholat Hari Raya Ya Berhana Dan yang lainnya Yang tidak Yang disyariatkan Berjamaah Namun Mula bukan sholat pardun Ini Hanya Seruan Tanpa azan dan komad Sementara Bagian yang keempatnya Tidak disunatkan Azan Komad dan seruan Seperti Sholat Yang Tidak disyariatkan Berjamaah Seperti Duhat dan sholat Rawatif Itu Tidak ada Azan komad Dan seruan Yang tidak Kenal Sholat Di negara kita Kalau kita Tidak mengenal Dengan Nidak Satu Bilal Ya Saya tanya Dari mana Kristi Yang bisa Memandang Atas-atak Bilal Misalnya Habib Baiz Nanti Bilal Selantir Bilal Nama Bilal Yang saya tanyakan Kira-kira Dari mana Itu Jadi Istilah Dari Dulu Karena Bila Tugas Badi Azan Dan Komad Sehingga Orang Yang Seperti Itu Dikatakan Dia Tabilal Padahal Nanti Memberikan Tidak Itu Yang Ya Pasnya Seperti Udah Populer Istilah Bilal Ada Tambahan Sedikit Sebelum Diakhiri Mengenai Masalah Sunnah Azan Ini Disini Ada Catatan Kecil Di bawah Kitab Ini Dari Pengarangnya Saya hanya Bacakan Dan Cepat Aja Bacanya Supaya Tunggu Insya Dan Disunatkan Azan Pada Selain Solat Tadi Kan Ada Hukum Dengan Solat Sekarang Di Luar Solat Pun Maksud Ada Azan Yang Hukum Disunatkan Pima Wadiah Pada Beberapa Tempat Wah Yang Pertama Al Mahmum Mahmum Ini Dihadapan Orang Stres Jadi Ketika Ada Orang Stres Di Sunnah Di Azanin Biar Sembuh Wal Masru Yang Ketika Ada Orang Kesurupan Ya Dan Kesurupan Biasanya Supaya Kabur Tujinnya Biasanya Kita Azani Wal Gorban Dan Dihadapan Orang Yang Sedang Marah Berat Kita Kasih Azan Biar Sembuh Marah Dihadapan Orang Yang Buruk Akhlaki Baik Manusia Atau Binatang Manusia Yang Akhlaki Buruk Atau Binatang Mungkin Yang Suka Ya Katakanlah Kayak Gila Gila Diadzani Wa Idah Harik Dan Ketika Ada Kebakaran Itu Juga Sunat Disunatkan Azan Wa Idah Tabur Wudil Gailan Ay Tamar Wudil Jid Ketika Ada Gangguan Jid Jahat Itu Disunatkan Untuk Dibacakan Azan Dan Disunatkan Azan Beserta Qumat Fikud Zunil Maulud Di Talinganya Bayi Yang Baru Dilahirkan Itu Azan Dan Qumat Wafal Fafir Dan Di Belakang Orang Yang Sedang Mau Kepergian Seperti Mau Haji Mau Umroh Itu Disunatkan Azan Beserta Qumat Demikian Penjelasannya Insyaallah Kita Bahas Pada Malam Jumat Ayat Dan Datang Hukmul Azan Wal Qumat Insya Terima kasih Atas Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Kehilapan Dan Kepurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh